Intro Back with me, Bunda Mai IBN Kali ini kita akan mengenal tentang saparan Hmm, kira-kira saparan itu apa ya? Saparan bekakak adalah tradisi Jawa yang dilaksanakan saat bulan safar pada kalender Jawa Acara tersebut digelar untuk mengenang jasa seorang abdi dalam kesayangan yaitu Sri Sultan Hamungkubwono ke-1 Yaitu Ki Suroto yang konon hilang secara misterius saat mencari batu gamping di gunung gamping Bersama dengan istrinya dan kemudian ditemukan meninggal karena diganggu makhluk halus penunggu gunung tersebut Saparan bekakak atau juga disebut dengan saparan gamping merupakan upacara tahunan yang dengan simbol bekakak Bekakak ini merupakan korban penyembelihan yang berupa hewan atau bahkan manusia Namun pada upacara adat saparan bekakak Bekakak yang disembeli bukanlah manusia sungguhan tetapi hanya tiruan yang berupa boneka sepasang pengantin yang dibuat duduk bersila dan bersebelahan Boneka ini dibuat dari bahan tepung ketan dan waktu untuk melaksanakan upacara adat saparan bekakak ditetapkan setiap hari Jumat di bulan Safar Pada hari Jumat ditetapkan di antara tanggal 10 hingga tanggal 20 Kemudian untuk kira temanten bekakak ditemukan pada pukul 2 siang dan penyembelihan bekakak dilakukan pada pukul 4 sore Kiai Wirosuto merupakan seorang abdi dalam yang mengabdi pada pangeran mangkuk bumi atau lebih dikenal sebagai Trisultan Hamungkebono ke satu Ketika Sultan hendak pindah ke keraton yang baru terletak di desa pacatokan Kiai Wirosuto dan Nyai lebih memilih untuk tinggal di keraton ambar ketawang Demikianlah informasi dari video Bunda Maya kali ini Tapi sebelum video ini berakhir jangan lupa untuk subscribe dan like serta komennya Dan nyalakan lonceng video ini agar mendapatkan notifikasi update video dari Bunda Maya IBN Semoga video ini memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat Dan sampai jumpa di edisi selanjutnya Bye bye